Teori Quantum Plan Teori Quantum Plan Teori Klasik tentang cahaya sebagai gelombang elektromagnetik dapat menjelaskan dari mena asal radiasi kalor, tetapi tidak bisa dengan tepat memprediksikan spektrum cahaya yang dipancarkan sebagaimana yang teramati oleh Winn. Teori Winn mampu menjelaskan radiasi benda hitam untuk panjang gelombang yang pendek, tetapi gagal untuk panjang gelombang yang panjang. Sebaliknya, teori Rayleigh Jians berhasil menjelaskan radiasi benda hitam untuk panjang gelombang yang panjang, tetapi gagal untuk panjang gelombang yang pendek. Perkembangan teori tentang radiasi mengalami perubahan besar pada saat Planck menyampaikan teorinya tentang radiasi benda hitam. Pada akhir tahun 1900, Max Planck mengembukakan pendapatnya, menurut Max Planck bahwa energi radiasi benda hitam dipancarkan tidak secara kontinu, tetapi secara diskontinu, yaitu pancaran radiasi benda hitam dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut kuanta atau kemudian lebih dikenal dengan sebutan foton. Max Planck menyatakan dua anggapan mengenai energi radiasi sebuah benda hitam. 1. Energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran atom-atom benda hitam berbentuk diskret, diskontinu, yaitu berupa paket energi yang besarnya sebagai berikut. Dengan N adalah bilangan kuantum, dan F adalah frekuensi getaran atom, dan H adalah konstanta Planck yang besarnya 6,625 dikali 10 pangkat min 34 joule sekon. Karena energinya diskret, maka dikatakan energinya terkuantisasi atau tereksitasi, di mana energi yang boleh diperkenankan adalah untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, yang kemudian dikenal sebagai tingkat-tingkat energi atom. 2. Energi radiasi diserap dan dipancarkan oleh molekul-molekul secara diskret, yang disebut kuanta atau foton. Jika molekul-molekul menyerap atau memancarkan satu foton, tingkat energinya bertambah atau berkurang sebesar H dikali F. Gagasan Planck ini berlaku untuk benda hitam. Langkah Planck dengan postulatnya bahwa energi osilator terkuantisasi, merupakan sebuah terobosan besar, Planck sendiri bersama ilmuwan seangkatannya tidak menyadari hal itu. Gagasan Planck dianggap sebagai tonggak awal fisika kuantum. Contoh Berapakah panjang gelombang sebuah radiasi foton yang memiliki energi 3,05 dikali 10-19 Joule sekon? Penyelesaian Diketahui data-data sebagai berikut Ditanya Panjang gelombang Jawab Dengan memasukkan data-data ke dalam persamaan berikut, maka diperoleh Besar panjang gelombang adalah sebesar 6,49 x 10-7 meter Terima kasih Terima kasih